Intro Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah Semoga kita senang siapa selalu dalam lingkungan Allah semuanya dalam otak Bagaimana masuk ya? Iya Oh jendak sakit Baiklah kita doakan semoga jendak diberikan kesehatan sehingga cepat masuk sekolah kembali Baiklah sebelum mulai pelajaran sekolah kelas silahkan disimpin doanya Baik Nah minggu kemarin kita sudah membahas tentang Ada yang mati ingat tentang apa? Ya Bayu? Betul Kekayaan Negeriku Ya Kekayaan Negeriku Tujuan kita mempelajari begini di antaranya Supaya kita bisa mengetahui apa saja sumber kekayaan alam yang ada di negeri kita yang ada di negeri kita yang ada di negeri kita atau kita persempit yang ada di lingkungan kita Ada yang tahu apa saja kekayaan alam yang ada di lingkungan kita? Ada yang ini Betul Ada timah Apa lagi? Ada Air pan Air panan Atau panan bu Bungi Air ini Bisa panas Karena adanya tekanan panas dari dalam perut bumi Terus Tenaga matahari atau panas mata matahari Nah panas matahari ini Bisa kita gunakan untuk pemangkin tenaga listrik dengan menggunakan elemen-elemen tenaga surya Atau banyak juga kan sudah dikembangkan ada mobil tenaga surya motor, sepeda dan lain sebagainya yang menggunakan sumber energinya menggunakan tenaga surya Jika kita mengharapkan dari energi fosil seperti minyak tanah, minyak, bensin, solar dan lain sebagainya Selamat-elamaan akan habis Nah jadi kita kembangkan energi-energi alternatif Bisa dari panas bumi, misalnya air panas tadi, tenaga matahari bisa juga dari minyak kelapa solid Minyak kelapa solid atau kita menggunakan CVO Nah bisa dibuat dengan Bisa dibuat menjadi biogar Oke baiklah Silahkan Diamati bukunya masing-masing pada halaman 48 Dan silahkan dibaca disitu ada gambar dan teks materinya Silahkan dibaca di tulis point penting yang ada pada buku tersebut Atau yang ada pada materi tersebut Jika sudah Ibu minta Dibuka halaman 52 Ayo berlatih Nah disitu ada soal Ambil buku latihannya Silahkan dikerjakan Soal nomor 1 Sampai 5 Soalnya ini tidak usah ditulis Langsung tulis jawabannya saja Sudah? Ya sudah semua Nah selanjutnya Selanjutnya Kita akan melakukan Diskusi Ibu bagi menjadi 3 kelompok Kelompok 1 7 orang Kelompok 2 7 orang Dan kelompok 3 7 7 orang Nah materi yang Kita bahas dalam diskusi Yaitu perkayaan hujiku Boleh kalian ambil dari materi yang sudah ada di buku yang sudah dijelaskan tadi Bisa juga Ya Silahkan Ini menambahkan Oke Bagus tau ya Ya itu tadi ya Hasil diskusi dan kesimpulan pembelajaran kita hari ini Selanjutnya Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan banyak jawab Masih adakah diantara anak-anakku semuanya yang belum paham tentang materi kita hari ini Jika masih ada yang belum paham Silahkan bertanya Ya Dinda Ya Baiklah Pelajaran kita hari ini Bercukupkan sampai disini Silahkan di rumah Kita Pelajari bab 10 Silahkan dibaca dan diamati jawab tersebut Nah Setelah itu Kita pada pembelajaran ini Yang pertama Dengan bedanya pembelajaran ini Kita mengenal perkayaan alam yang ada di lingkungan kita Dengan adanya air panas, tenaga malah hari, tenaga listrik dan lain sebagainya Kita tahu apa manfaatnya Terus Cara kita menggunakan energi tersebut Selebihnya Seperti timah Kita juga bisa mengetahui Oh Cara Pengambilan timah itu dari Dalam tak Tanah di olah Dan menjadi Produk yang siapa pakai Baiklah Itu kesimpulan kita hari ini Gua akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa minggu depan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati